Hai cofrens, pada soal kali ini sebuah kotak plastik memiliki bentuk kubus. Kotak plastik tersebut memiliki luas permukaan 2400 cm3. Maka panjang sisi kotak plastik tersebut adalah berapa cm? Kita punya di sini, yaitu adalah kubus. Itu memiliki 6 sisi. Kita punya, pertama kita punya rusuk memiliki 6 sisi dan juga 12 rusuk. Dimana rusuknya ini ke-12 nya sama panjang, seperti itu. Maka dari itu, pada soal ini ditanyakan panjang sisi. Ini bisa juga kita tuliskan sebagai, yaitu adalah rusuk. Karena sebenarnya, nanti sisi pada bangun ruang itu berbeda dengan sisi pada bangun datar. Jadi nanti kalau sisi, itu artinya yang akan maksudkan adalah sisi yang merupakan definisinya, yaitu bangun datar yang menjadi kita punya pembatas dari bangun ruang dengan sekitarnya, atau bagian depan ini contohnya. Dan juga kita punya rusuk adalah, yaitu ruas garis yang menjadi pembatas dari sisi. Jadi itu perbedaannya nanti. Nah, di sini kita punya, yaitu adalah, ada, kita punya 6 sisi dari kubus. Dimana semua sisinya itu, kita punya, yaitu adalah sama besarnya, yaitu kita punya berbentuk persegi. Maka luas permukaan kan kita punya, kita akan mencari total luas dari, kita punya sisi-sisi dari bangun ruang. Berarti luas permukaan akan sama dengan 6, kalikan rusuk, kalikan rusuk. Kenapa kita kalikan rusuk, kalikan rusuk? Karena satu sisi dari kubus ini berbentuk persegi, untuk mencari luas ya, sama seperti mencari kita punya luas persegi. Yaitu perseginya memiliki panjang. Sisinya itu adalah sepanjang rusuk dari kubus. Seperti itu ya. Luas permukaannya diketahui 2400. Kita punya sama dengan 6, kalikan rusuk, kalikan rusuk. Seperti itu. Kedua ruas kita bagi dengan, yaitu adalah 6, agar di ruas kanan menjadi rusuk, kalikan rusuk saja ya. Atau kita punya 6, kalikan rusuk kuadrat. Ingat konsep kita punya, kalau ada A, kuadrat akan sama dengan A, kalikan A. Lalu ini kita punya, berarti di ruas kiri 2400 per 6, atau 2400 bagikan dengan 6, sama dengan 400. Kita punya di ruas kanan, jadinya kita punya, yaitu 6 pada pembilang, 6 pada penyebut, sama-sama kita bagi dengan 6. Menghasilkan nilai kita punya sama-sama 1. Berarti kita punya R pangkat 2, atau R kuadrat. Sekarang kalau kita punya akar dari A pangkat 2 kanan sama dengan A. Jadi kita punya, yaitu adalah ini. Kita punya akar dari R pangkat 2 kanan sama dengan akar dari 400. Sama dengan kita punya R. Untuk mencari akar dari 400, kita akan menggunakan yaitu tabel dari bilangan berpangkat 2 seperti berikut. Kita mulai dari 0 pangkat 2 sama dengan 0 kalikan 0 sama dengan 0, sampai 10 pangkat 2 sama dengan 10 kalikan 10 sama dengan 100. Selanjutnya kita punya di sini, tadi adalah akar 400 yang kita cari. Untuk akar 400 kita punya di sini, yaitu adalah pisahkan 2 angka sebelah kanan dengan sisanya sebelah kiri. Kita punya 4. 4 itu kita punya bilangan berpangkat 2 mana yang mendekati 4 dari bawah, atau kita punya tepat 4. Jawabannya adalah 4 di sini tepat 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kita tuliskan di sini 2-nya. Kita punya 2 kalikan 2 sama dengan 4, dikurangi kita punya 0, 0-nya turun, ini kita punya 0 ya. Jumlahkan ini 4, suatu bilangan, kalikan suatu bilangan sama dengan 0. Kita punya bilangan berpangkat 2 mana yang memiliki satuan 0, yaitu 0 dan juga 100. Tapi kita lihat 0 kan sama dengan 0 pangkat 2 dan 100 sama dengan 10 pangkat 2. Yang memungkinkan untuk kita masukkan ke dalam yang kosong ini adalah kita punya 0. 40 kali kan 0 sama dengan 0, benar ya? Maka jawabannya adalah 20. Seperti itu. Kita punya di sini, yaitu adalah R-nya berarti 20 cm. Ya, sesuai dengan pilihan yang B pada soal. Sudah ketemu ya, ko friends. Jawabannya, maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, ko friends.